Intro Perkenalkan kami dari kelompok 13 Yang beranggota saya sendiri Putri Salma Yulianti Dan teman saya namanya Siti Aisyah Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi olahraga adaptif voli duduk untuk anak Tuna Daksa Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian Tuna Daksa A. Pengertian Tuna Daksa Tuna Daksa berasal dari kata Tuna dan Daksa Tuna artinya rugi, kurang, sedangkan Daksa artinya tubuh Sehingga Tuna Daksa ditujukan kepada mereka yang memiliki anggota tubuh kurang atau tidak sempurna Pengertian Tuna Daksa secara etimologis Yaitu seseorang yang mengalami kesulitan mengoptimalkan fungsi anggota tubuh sebagai akibat dari luka, penyakit pertumbuhan yang salah perlakuan dan akibatnya kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan tubuh mengalami penurunan B. Karakteristik Tuna Daksa Yang pertama ada karakteristik dalam akademik Anak Tuna Daksa yang mengalami kelainan pada sistem serebral tingkat kecerdasan berentang mulai dari tingkat idioci sampai dengan gifted Tuna Daksa mengalami kelainan pada sistem otot dan rangka adalah normal sehingga dapat mengikuti pelajaran sama dengan individu normal Habis itu yang kedua karakteristik sosial atau emosional Anak Tuna Daksa merasa dirinya cacat, tidak berguna dan menjadi beban orang lain Yang mengakibatkan mereka malas belajar, bermain dan membentuk perilaku yang salah Yang ketiga ada karakteristik fisik dan kesehatan Karakteristik fisik atau kesehatan penyandang Tuna Daksa Biasanya selain mengalami kecacatan tubuh adalah kecenderungan mengalami gangguan lain Seperti sakit gigi, daya pendengarannya yang kurang, pengelihatan dan gangguan bicara Nah, kelainan-kelainan tersebut banyak ditemukan pada penyandang Tuna Daksa yang sistem serebral palsu C. Hambatan atau gangguan anak Tuna Daksa Anak Tuna Daksa mengalami gangguan pada anggota gerak Namun pada umumnya, anak-anak Tuna Daksa tidak mengalami permasalahan pada inteligensi Anak Tuna Daksa tumbuh dengan kondisi tubuh yang bermasalah Tentu hal tersebut sedikit atau banyak akan mempengaruhi perkembangan sosial emosional mereka Anak Tuna Daksa rawan akan perilaku minder, menutup diri dan bahkan rawan bullying D. Kebutuhan anak Tuna Daksa Anak Tuna Daksa sangat memerlukan lingkungan yang aksesibel untuk mengatasi keterbatasan gerakannya Kompensatoris yang diperlukan adalah bagaimana peralatan dan aktivitas yang ada dapat mengatasi keterbatasan fisik dan motoriknya Dalam pembelajaran anak Tuna Daksa memerlukan metode khusus yang disesuaikan dengan kondisi tubuh mereka E. Pendidikan Jazz Money Pendidikan Jazz Money merupakan bagian dari integral dari pendidikan secara keseluruhan Yang bertujuan untuk mengembangkan aspek kesegaran, jazz money, kesehatan, keterampilan berpikir kritis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, penalaran, dan tindakan moral melalui kegiatan jazz money dan olahraga F. Pendidikan Jazz Money Adaptive Pendidikan Jazz Money Adaptive yaitu layanan pendidikan jazz money yang dapat mengakombondasi anak berkebutuhan khusus sesuai dengan keunikannya masing-masing Demikian juga halnya pada anak gangguan fisik dan motorik Dimana secara umum anggota fisik dan motorik merupakan ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya Disebabkan oleh berkurangnya kemampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsi secara normal Sehingga untuk kepentingan pembelajaran perlu layanan khusus Menurut Suroyo IX dalam Karyana dan Nuhidiati tahun 2013 G. Olahraga untuk anak tunadaksa Olahraga untuk anak tunadaksa sesuai dengan kondisi anak Ada olahraga anak tunadaksa yang mengalami hambatan di kakinya saja yaitu seperti voli duduk, lempar tangkap bola, dan lain-lain Dan olahraga untuk anak tunadaksa yang mengalami hambatan di tangannya saja yaitu contohnya olahraga seperti lari, loncat jauh, lompat tinggi, dan lain-lain H. Seluk-beluk olahraga adapti tunadaksa Bola poli duduk ditemukan di Belanda oleh Komite Olahraga Belanda pada tahun 1956 Sebagai olahraga rehabilitasi untuk tentara yang terluka Pada tahun 1958, kontak bola poli duduk internasional pertama diadakan antara klub Jerman dan Belanda I. Manfaat olahraga poli duduk yaitu membakar kalori dan lemak, membuat badan lebih terbentuk, meningkatkan metabolisme tubuh C. Komponen atau unsur yang perlu diadaptasikan dan analisis adaptasinya Yaitu peletakan net, pelatihan, program fisik, dan ukuran lapangan K. Komponen atau unsur yang tidak perlu diadaptasikan dan analisis adaptasinya yaitu wasit dan baju L. Peraturan permainan Poli duduk memiliki luas lapangan yang lebih kecil dari poli biasanya Tiga jaring pada poli duduk juga lebih rendah daripada poli biasanya Pada poli duduk, pukulan serpis boleh langsung diblok oleh lawan Dan pada poli duduk, menyentuh garis pada bawah net diperbolehkan M. Cara permainannya Memiliki jumlah pemain yang sama dengan pemainan bola poli biasa Perbedaan hanya terdapat pada pemain poli duduk memainkannya dengan cara duduk Di mana pinggul harus bersentuhan dengan lantai Jika mengangkat, melanggar, dan poin untuk lawan N. Peralatan olahraga adaptif yang digunakan dan unsur penunjang lainnya dalam olahraga adaptif bola poli duduk Yaitu bola, net, dan tiang O. Klasifikasi bola poli duduk Seperti pada olahraga para limpiade lainnya Bola poli duduk juga memiliki klasifikasi sesuai dengan tingkat keterbatasan Kelas FS1 berisi para atlet dengan gangguan atau imprimen yang secara signifikan dapat mempengaruhi fungsi inti tubuh Kelas FS2 berisi para atlet dengan gangguan atau imprimen yang dapat mempengaruhi fungsi inti tubuh secara minimal Kelas FS2 berisi untuk mempengaruhi fungsi inti tubuh Kelas FS2 berisi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.